Rahasiasi baju perak jelit 1. Srek-srek, srek-srek. Tanda petik. Dalam suasana yang hening lelap di tengah malam pada suatu alam pegunungan terdengarlah suara keresekan yang halus lembut itu. Saat mana seng putri malam tengah memancarkan sinar lembut nan cemerlang di seluruh jagad raya. Sayup-sayup suara keresekan yang halus lembut itu terdengar semakin nyata dan mendekat. Samar-samar terlihatlah bayangan seorang manusia, jadi suara keresekan itu adalah suara derap kaki manusia yang menginjak di atas daun-daun kering, namun sungguh mengherankan suara langkah itu sedemikian ringan dan hampir tak terdengar. Bagi orang yang tidak paham ilmu silat tentu disangkanya suara daun jatuh atau langkah binatang buas. Bayangan itu muncul di ujung jalanan sebelah sana, ia bertubuh tinggi kurus, tubuhnya mengenakan pakaian serbah hitam yang sepan ketat, gerak geriknya lincah gesit dan waspada. Gerak langkahnya enteng bagai tak menyentuh tanah sekali melesat tiga tombak jauhnya. Tiba-tiba langkahnya menjadi lambat dan hati-hati ia mendekati sebuah bangunan gedung kuno yang tak terurus lagi. Matanya memandang tajam dengan cermat dan waspada, sikapnya takut-takut. Kelihatannya rumah gedung ini sangat angker, dalamnya kosong melompong tiada penghuninya, sedemikian besar dan luas bangunan ini, namun keadaannya sudah bobrok dan terlihat bekas-bekas terbakar hangus. Tertimpah sinar seng putri malam kelihatannya menjadi seperti bayang-bayang jin raksasa yang seram menakutkan. Akhirnya orang muda itu menghentikan langkahnya di bawah sebuah jendela, gerak geriknya sangat gesit dan prihatin, sikapnya takut-takut dan sangsi. Waktu orang ini membalikan muka maka tampak ia berwajah putih berdagu panjang beralis tebal, usianya kurang lebih tahun 2020-an. Tampak dia menggermat mendekati daun jendela lalu dengan hati-hati mengintip ke dalam. Mendadak entah mengapa tubuhnya kelihatan menggigil seperti melihat sesuatu yang seram menakutkan. Kiranya dari penerangan seng putri malam yang menyorot masuk dari jendela, samar-samar kelihatan di dalam ruangan yang sedemikian luas itu ternyata hanya terdapat empat buah peti mati yang tersebar di empat penjuru. Dari warnanya yang sudah luntur dan tutupnya yang sudah banyak berlobang di makan rayap dapatlah diduga bahwa peti mati itu tentu sudah tua sehingga lapuk, mungkin pula di dalam keempat peti mati itu berbaring mayat-mayat manusia yang tinggal tulang belulangnya saja. Sekonyong-konyong terasa oleh si pemuda suatu keanehan, maka dengan penuh perhatian ia pasang kuping serta mementang mat celebar-lebar. Tampak sesosok bayangan manusia melesat masuk ke ruangan besar itu dengan ringan dan gesit sekali. Tio Tianqi, demikianlah nama orang yang baru tiba ini, dia bukan lain adalah guru si pemuda yang tengah mengintip di luar itu. Seluruh tubuh Tio Tianqi terjata terbungkus jubah panjang yang berwarna perak berkilau, begitu pula kepalanya juga mengenakan kedok yang serupa warnanya. Tingkah Tio Tianqi lebih bebas dan wajar, ini menandakan bahwa nyalinya lebih besar dari muridnya yang bertindak takut-takut dan cermat. Sekilas dia melirik keempat peti di sekelilingnya, lalu pelan-pelan dan tenang menurunkan buntalan besar yang dipanggul di atas punggungnya, sedikit membuka ujung buntalan besar itu dengan terpesona dia pandang isi dalamnya. Berak, mendadak tutup peti mati di sekelilingnya terpental terbang ke tengah udara dan bersamaan itu meluncurlah berbagai senjata rahasia yang tak terhitung banyaknya, sekaligus meluruk ke arah si baju perak. Sedemikian mendadak peristiwa ini terjadi pula jaraknya pun begitu dekat seketika Tio Tianqi sudah terkepung oleh senjata-senjata rahasia yang berkilauan di timpa sinar rembulan. Tetapi kepandaian silat Tio Tianqi agaknya tidak lemah, terdengar gelak tawanya melengking tinggi, gesit sekali ia sambar buntalannya terus menjejakan kedua kakinya sehingga tubuhnya melejit tinggi ke tengah udara. Maka di lain saat terdengarlah suara terang, tering dari beradunya senjata-senjata rahasia itu, semuanya terjatuh di atas tanah tanpa dapat melukai sasarannya. Sekali jumpalitan di tengah udara dengan gaya yang indah menakjubkan, Tio Tianqi meluncur turun di luar gelanggang. Sereng tiba-tiba ia lolos sebilah pedang panjang sambil menghardik keras, bangsat kurcaci, keluarlah terima kematian. Begitu mendengar Tio Tianqi menantang musuh-musuhnya, si pemuda di bawah jendela itu berlaku cerdik, menginsafi apa yang bakal terjadi, tanpa ayah dia siapkan beberapa batang senjata rahasianya sambil menanti dengan bersih tegang leher apa yang bakal terjadi. Maka di lain saat melompatlah empat bayangan hitam dari keempat peti mati yang telah terbuka itu. Keempat bayangan ini berseragam hitam dan mengenakan kedok yang serupa pula, masing-masing membekal senjata tajam, dengan langkah tenang pelan tapi mengancam setindak demi setindak mereka mendesak maju ke arah Tio Tianqi. Sungguh harus dipuji ketenangan Tio Tianqi dalam menghadapi situasi yang gawat ini, sambil pentang kedua kakinya dan bercekak pinggang dia awasi keempat musuh-musuhnya. Naga-naganya keempat orang seragam hitam ini juga tidak berani ceroboh dan semelarangan bergerak, mereka berdiri tegak dengan sikap angker mengepung Tianqi. Sorot meti mereka bercahaya terang berkilat mengandung kebencian dan keganasan. Tiba-tiba salah seorang yang berdiri di hadapan Tio Tianqi bersuara dengan nada berat, berlututlah kau terima kematian. Malam ini jangan harap kau dapat lolos lagi. Terdengar Tio Tianqi terloroh-loroh panjang, suaranya mengelun bergelombang bagai keluhan naga di angkasa. Sigap sekali secara mendadak dia angkat pedangnya menjojoh ke depan lambung musuhnya. Keruan musuh di hadapannya berjingkat kaget sambil melompat mundur, nyata gerak tubuhnya juga tidak kalah sebat dan tangkasnya. Keempat musuh ini masing-masing bersenjatakan tombak pendek yang ujungnya bercabang, warnanya hitam gelap. Pelan-pelan keempat orang itu berbareng angkat senjata masing-masing, mereka membentuk suatu kurungan yang aneh. Dengan posisi dua di muka, dan dua di belakang mereka mulai bergerak menyerang. Dua yang di muka bergerak lebih cepat menyerampang tiba dari kiri kanan. Lincah sekali Tio Tianqi lintangkan pedangnya menangkis. Tak duga begitu senjata mereka menyentuh ujung pedang Tio Tianqi serentak mereka malah melompat mundur. Dalam keheranannya hampir saja Tio Tianqi menjadi korban serangan tombak musuh yang berada di belakangnya. Belum sempat Tio Tianqi memperbaiki posisinya untuk menghadapi serangan dari belakang ini, musuh yang berada di depannya sudah merangsak datang lagi, begitulah sekaligus mereka bekerja sama dengan rapi menggemcet dari muka dan belakang. Sekejap saja Tio Tianqi aliasi baju perak sudah dihujani berbagai serangan yang ganas dari keempat musuhnya. Sungguh hebat kepandaian si baju perak, tenang dan tangkas sekali dia melayani setiap serangan musuh yang mematikan itu. Setiap kali sinar pedangnya berkelebat laksana kilat pasti musuh-musuhnya terdesak mundur kerepotan. Sedemikian lincah dia bergerak, membacok, memapas, menusuk atau menyempok dengan aneka ragam tipu-tipu dan jurus ilmu pedang yang banyak perubahannya. Bahwa dengan kekuatan gabungan mereka dengan kurungannya yang aneh itu masih belum kuat menghadapi si baju perak, keruan keempat seragam hitam itu menjadi gelisah sehingga kerjasama yang ketat tadi menjadi kacau balau, semakin kacau malah menguntungkan si baju perak yang menggerakkan pedangnya secara membadai sampai menimbulkan deru angin yang melengking memekakkan telinga. Jelas menurut keadaan seperti itu, mereka semakin terdesak di bawah angin dan tinggal menunggu ajal saja. Sekonyong-konyong dari dalam ruangan sebelah dalam sana meloncat keluar seorang berseragam hitam pula. Begitu orang ini ikut memasuki gelanggang situasi pertempuran seketika banyak berbah. Segera keempat orang seragam itu kembali menduduki posisi masing-masing yaitu berpencari empat penjuru, sedang orang yang baru tiba ini secara langsung berhadapan dengan si baju perak. Terdengar orang di tengah memberi aba-aba dan mereka mulai bergerak lagi menurut ilmu barisan yang aneh itu, dikatakan aneh karena keempat orang yang mengepung di luar itu hanya bergerak dan bergaya seperti orang berlatih lazimnya, lain halnya orang yang berhadapan langsung dengan si baju perak. Kalau empat kawannya itu hanya menggerakkan senjata menyerang dari jarak jauh, jadi hakikatnya senjata mereka tak mungkin dapat menyentuh tubuh musuhnya, tapi sebaliknya yang berada di tengah merangsak sedemikian hebat seperti banteng ketaton, sehingga si baju perak sementara dibuat kerepotan juga. Sedemikian ketat perpaduan kerjasama kelima orang ini saban-saban mendengar komando orang yang berada di tengah itu, jadi gerak posisi dan formasi mereka ini seperti seekor kelelawar besar. Empat orang yang mengurung di empat penjuru menjadi dua sayap di kanan-kiri, mereka bergerak maju mundur kadang-kadang menyerang setiap ada kesempatan, perbuatan mereka ini tak lain hanya untuk mengaburkan perhatian atau konsentrasi dari pertahanan si baju perak terhadap kawan yang memberi komando itu, jadi yang terpenting memegang inisiatif adalah orang yang di tengah itu, serangan senjatanya merupakan inti atau sentral pertahanan barisan yang kokoh rapi dan serasi itu. Bermulasi baju perak masih berlaku tenang dan gesit luar biasa, namun sesudah berulang kali menemui kegagalan dalam usahanya mematahkan serangan musuh serta hendak membobol keluar kurungan tidak berhasil dan gagal, lama-kelamaan pertahanannya berbalik menjadi kacau, gerak pedangnya tidak sehebat tadi akhirnya menjadi patah semangat. Pada saat itulah mendadak terdengar satu suara serak seorang tua berseru memberi perintah dari ruangan sebelah dalam sana, ringkus dia. Serentak kelima senjata musuh berkelebat dan tahu-tahu pedang si baju perak telah tergencet dan terpantek di tengah udara dari lima jurusan, karena pedang terangkat naik inilah maka bawah tubuh Tio Tian Ki aliasi baju perak terbuka lebar. Ser, tiba-tiba sebuah senjata rahasia berbentuk runcing panjang seperti tombak meluncur pesat dari ruangan dalam sana. Kelihatannya daya luncuran senjata rahasia ini sangat lamban, namun mengeluarkan suara mendenging yang keras. Dari sini dapatlah dibayangkan betapa tinggi LWE Kang pelepas senjata rahasia ini. Perlahan-lahan tapi pasti senjata rahasia itu mengarah lambung Tio Tian Ki. Semut saja masih ingin hidup apalagi manusia, demikian juga keadaan si baju perak, insaf bahwa dirinya menghadapi lemaut sekuat tenaga dia coba meronta. Namun agaknya usahanya sia-sia, karena senjatanya tergencet sedemikian kencang dan tak mampu berkutik sedikit pun jua. Sementara itu, begitu melihat suhunya menghadapi bahaya, tanpa sangsi lagi segera pemuda yang sembunyi di bawah jendela itu menyambitkan senjata rahasianya sekuat tenaga. Maka terdengarlah suara berdenting, tepat sekali senjata si pemuda membentur senjata rahasia berbentuk tombak pendek itu. Tapi bukan saja senjata rahasia berbentuk tombak pendek itu tidak terbentur jatuh malah daya luncurnya semakin cepat, sedang senjata rahasia si pemuda terpental balik entah kemana. Dalam pada itu, Tio Tian Ki masih berkutat sekuat tenaga berusaha membebaskan diri, serta melihat bentuk senjata rahasia yang meluncur tiba itu, seketika ia terkesima, wajahnya mengunjuk rasa takut dan menyesal. Bles, tanpa ampun lagi dengan telak senjata rahasia itu menancap amblas sampai seluruhnya ke dalam perut Tio Tian Ki. Tio Tian Ki melolong panjang kesakitan, suaranya menggetarkan gedung dan alam pegunungan. Pemuda yang mengintip di bawah jendela menggigil dan sempoyongan mundur, hampir saja dia jatuh ke lengar melihat penderitaan suhunya yang meregang jiwa sebelum ajal. Lantas terdengar pula suara seraksi orang tua berkata, angkat masuk. Beramai-ramai kelima orang seragam hitam itu mengusung tubuh Tio Tian Ki ke dalam sana. Tersipu-sipu si pemuda melayang masuk ke dalam ruang besar, di mana buntalan besar Tio Tian Ki tadi masih menggeletak di atas tanah. Mulut kantongan besar itu masih terbuka lebar, di bawah penerangan Seng Putri Malam terlihat jelas apa isi kantongan besar itu. Hanya sekilas pandang saja kontan tergetar tubuh si pemuda seperti terkena aliran listrik. Sekian lama dia termangu dan terkesima di pinggir buntalan besar itu, rona wajahnya bergantian memucat. Sekonyong-konyong ia berteriak keras isteris seperti orang kehilangan ingatan terus menerjang masuk ke dalam kemana kelima orang tadi menghilang. Tampak oleh si pemuda tubuh Tio Tian Ki terbujur di atas lantai, jubah pakaian dan kedok peraknya sudah ditanggalkan jadi tubuhnya telanjang bulat, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Begitu melihat kematian Seng Suhau yang seram dan mengerikan ini, rasa seram, benci dan putus asa berkecamuk dan merangsang dalam benaknya, saking tak tahan kepala terasa berkunang-kunang tubuhnya menjadi lemas dan melosoh jatuh pingsan di sisi mayat suhunya. Tak lama kemudian dari samping seram di sana berjalan keluar enam orang seragam hitam. Menghampiri ke arah dua sosok manusia yang terbaring di lantai itu, salah seorang di antara mereka meletakkan secari kertas di atas jenazah Tio Tian Ki lalu bergegas meninggalkan gedung bobrok yang seram menakutkan ini. Tak lupa mereka jinjing dan membawa pergi buntalan besar yang dibawa oleh Tio Tian Ki. Srek-srek, srek-srek, suara keresekan daun kering terinjak tapak kaki terdengar pula, hanya kali ini lebih ramai dan semakin menjauh, sinar Seng Putri malam semakin doyong ke barat, angin malam sepoi-sepoi sejuk, alam pegunungan kembali menjadi sunyi-senyap. Satu minggu setelah peristiwa kematian Tio Tian Ki, terlihat suatu kesibukan di perkampungan Tio Keh Chang yang terletak 20 li sebelah timur keresi dengan Sam Ho dalam wilayah Hopak. Tampak lalu lintas silir mudik di luar perkampungan, ada kereta, ada pedati, ada kuda tunggangan, dan manusia berjalan kaki berlalu lalang dengan sibuknya. Tio Keh Chang yang biasanya sepi kini menjadi sedemikian ramai dengan kunjungan tamu-tamu yang menunggang kuda berdatangan tak putus-putus. Si petugas penyambut tamu bekerja keras dan repot luar biasa, pakaian mereka sampai basah kuyuk oleh keringat. Semua warga Tio Keh Chang mengenakan pakaian putih belacotanda berkabung karena meninggalnya Seng Majikan. Tiba-tiba terdengar kelintingan diiring darap kaki kuda yang ramai tengah mendatangi. Dua ekor kuda membedal cepat mendatangi sampai di luar perkampungan, kedua orang penunggang kuda adalah dua laki-laki gagah bertubuh tegap dan garang, berusia tahun 1940-an, sikapnya bersemangat kedua mati mereka berkilat terang. Begitu turun dari atas kuda tanpa hiraukan lagi tunggangannya terus terburu-buru melangkah lebar setengah berlari masuk ke dalam perkampungan. Siang-siang sudah ada seorang centeng lari masuk memberi laporan di dalam rumah, Kiao To'aya dan Ji To'aya dari Kiwan Piao Kio telah tiba. Kiranya dua orang gagah ini adalah kakak beradik sepupu. Yang tua bernama Kiao Keng berjuluk He Hang Piao, Seng adik bernama Kiao Sim, berjuluk Tokbok Siu. Mereka adalah benggolan silat yang kenamaan di daerah utara. Di ibu kota mereka mendirikan perusahaan pengangkutan yang bernama Kiwan Piao Kio. Mengandang nama Kiao Si Heng Te yang tenar dan jaya serta belum pernah terkalahkan sehingga perusahaan ini semakin maju pesat dan besar. Tio Tian Ki, Cheng Chu atau majikan dari perkampungan Tio Keh Cheng semasa masih hidup, sebetulnya adalah sahabat kental Kiao Si Heng Te ini, sedemikian akrab hubungan mereka seumpama saudara sekandung sendiri. Usia Tio Tian Ki atau majikan dari Tio Keh Cheng baru menanjak tahun 1950-an, semasa hidup beliau kenamaan dengan sebilah pedang emasnya. Karena pergaulan yang luas serta perbuatan dan wataknya yang jujur dan welas asih, maka para kawan-kawannya memberikan julukan Seng Puset atau Buddha hidup kepadanya. Memang Seng Puset Tio Tian Ki atau si Buddha hidup sangat tenar karena jiwanya yang luhur dan bajik, sifatnya polos dan paling menjunjung keadilan dan kebenaran. Entah apa sebabnya pada usia tahun 1930-an tiba-tiba dia mengundurkan diri dari kalangan Kang Ou dan mengasingkan diri di Tio Keh Cheng ini. Meskipun sudah putus hubungan dengan dunia luar, namun dia masih berbuat dermawan menolong si miskin. Karena itulah di sekitar daerah Sem Ho namanya paling disegani dan dipuja-puja. Pada suatu hari dalam musim semi itu, diam-diam ia meninggalkan rumah kediamannya sampai beberapa bulan tidak pulang. Entah bagaimana kejadiannya tahu-tahu keluarganya mendapat kabar duka akan kematiannya yang mengenaskan itu. Secara kebetulan jenazahnya diketemukan oleh seorang sahabatnya dan terus dikirim pulang. Karena kematian sahabat kentalnya inilah maka tanpa mengenal lelah bergegas Kiyo Si Heng Teh telah memburu tiba dari kota raja. Baru saja Kiyo Si Heng Teh melangkah masuk musik kedukaan segera bergema, terdengar isak tangis yang memilukan dari sebelah dalam sana. Gambar lukisan Tio Tian Ki terpanjang depan peti mati, wajahnya kelihatan welas asi dengan jemgotnya yang memanjang terurai di depan dada. Melihat gambar orang seketika Kiyo Si Heng Teh merasa pilu dan terharu, segera mereka berlutut dan menyembah memberi penghormatan terakhir di depan layon Tio Tian Ki. Setelah bangkit sambil mengembeng air mati bergegas Kiyo Si Heng Teh mendekati layon sambil mengulur tangan ke arah peti mati. Keruan tindak tanduk mereka yang diluar sangka ini menimbulkan curi gaji Cheng Chu, majikan kedua adik Tio Tian Ki, yang tengah membalas memberi hormat. Tersipu-sipu dia maju coba merintangi. Tian Ih, kami ingin melihat wajah Toa Ko untuk penghabisan kali, mengapa tak boleh demikian semprot Kiyo Keng Sengit. Tian I atau lengkapnya Tio Tian I adalah seorang pemuda ganteng yang berusia tahun 2020-an, terdengar dia menjawab dengan suara serak-serak basah, kengheng dan simheng, betapapun hal itu tak mungkin terjadi. Silakan kalian istirahat dulu di ruang tamu sambil bercakap-cakap dengan sekalian Handai Taulan dan para sahabat terus dia ulapkan tangan memanggil dua orang centeng. Kedua centeng ini juga berlaku cerdik, segera mereka maju menyapa dan mempersilahkan, Keng Toaya dan Sim Toaya silahkan istirahat di ruang belakang, tanpa menanti reaksi mereka terus memimpin jalan meninggalkan ruang layon itu. Dengan hati penuh kecurigaan terpaksa Kiyo Si Heng Te ikut ke ruang belakang. Waktu tiba di ruang dalam di mana perjamuan sederhana ternyata sudah tersedia lengkap, 3-40 meja perjamuan yang teratur rapi telah penuh diduduki para kawan-kawan dari kalangan Kang Ou. Melihat kedatangan Kiyo Si Heng Te ini beramai-ramai mereka bangkit menyambut sambil unjuk hormat dan sekedar basah basi. Ternyata para tamu yang hadir ini kebanyakan adalah tokoh-tokoh silat kenamaan, diantaranya ada Chin Tiong Sem Hiap, Heksan Siang Si, Sip Yan Hun dan Sip Yan Hang dua saudara dari Chiong Lam Pei. Tidak ketinggalan pula Kun Su Seng Liok Deng Pang Cu Ho Bwe Pang Dekang Lam. Cholan Pui dari puncak Tian Gwe Adipasan, 7 Tong Cu dari Kam Liang dan masih banyak lagi yang lain telah memenuhi ruangan ini. Diam-diam Kiyo Si Heng Te menyesal, pikirnya, para kawan dari selatan yang lebih jauh malah mendahului kita, sungguh memalukan sekali. Setelah saling memberi hormat dan sapa sanjung sekadarnya lantas terdengar Kun Su Seng Liok Peing buka suara lantang, Kiyo Lotoa, Kiyo Lo Ji, apakah kalian sudah ketemu Tian Ih? Ya sudah ketemu. Dia melarang kami melihat wajah engkohnya, sahut Kiyo Sim Uring-Uringan. Kalian sudah berusia tua tapi masih bersifat berangasan seperti masih muda, demikian Liok Peing angkat bicara lagi, Ketahuilah Kiyo Lo Ji mempunyai kesukarannya sendiri dan sudah tentu dia melarang kalian membuka peti mati untuk melihat wajah engkohnya. Dia ada kesukaran apa tanya Kiyo Keng tak mengerti. Liok Peing menggeleng tanpa membuka suara lagi. Baru saja Kiyo Sim hendak bertanya lagi, terdengar Cholan Pui dari puncak Tian Gwa telah menimbrung, kabarnya Tiyo Lotoa terbunuh dengan seluruh tubuh tercacah lebur, waktu jenazahnya dikirim pulang sudah tidak bisa dikenal lagi karena penuh berlumuran darah. Bukan Kepalang Kijut Kiyo Si Heng Teh mendengar keterangan Cholan Pui ini, tanya Kiyan Keng ragu-ragu, kalau sudah susah dikenal, lalu bagaimana bisa diketahui bahwa jenazah itu adalah Tiyo Toaku adanya? Ha, meski tubuhnya tercacah hancur namun kepala dan mukanya masih utuh, demikian Cholan Pui memberi penjelasan. Mungkin saking benci dan dendam maka pembunuh itu telah bekerja tanpa Kepalang Tanggung. Kukira dalam peristiwa ini pasti ada lapar belakangnya apa-apa. Kiyo Si Heng Teh menggerung murka sambil mengeprak meja, siapakah pembunuh yang turun tangan secara keji itu demikian Kiyo Keng berteriak keras. Tiada seorang jua yang mengetahui, selaliok peing. Sedikit banyak orang yang mengantar jenazah Tiyo Toaku kembali itu pasti mengetahui seluk-beluknya. Siapa dia? Siapa yang membawa pulang jenazah Tiyo Toaku Kiyo Sim bertanya gugup. Ban Keh Seng Hut Ciu Hao, Sahut Liok Peing Kalem. Kita beramai tengah menanti kedatangannya untuk minta sedikit keterangan. Maka terdengar suara bisak-bisik di sana-sini, suasana menjadi ribut, semua orang merasa heran dan tak mengerti. Seng waktu berjalan dengan cepat, tahu-tahu Seng Maghrib telah menjelang datang, makanan dan minuman mulai dihidangkan lagi, tapi semua hadirin tiada selera untuk makan-minum, mereka tengah menanti dan mengharap betul kedatangan Ban Keh Seng Hut Ciu Hao, satu-satunya orang yang paling jelas dan mengetahui duduknya perkara sampai terbunuhnya Tuan Rumah. Begitulah dari pagi sampai lohor hingga hari sudah mulai petang mereka menanti tinggal menanti dengan tidak sabar lagi. Waktu penerangan mulai dipasang baru terlihat Tio Tian Ih muncul di ambang pintu didampingi oleh Ciu Hao, orang yang sangat diharapkan kedatangannya. Tampak Ciu Hao ini mengenakan jubah panjang warna abu-abu, sikapnya tenang dan sabar, tapi sinar matanya itu menunjukkan bahwa hatinya kurang tentram. Begitu melihat kehadiran Tio Tian Ih dan Ciu Hao Usuah sana dalam ruang tamu itu menjadi hening lelap, segera Tian Ih silakan para tamu duduk, lantas bersama Ciu Hao Udia juga mencari tempat duduknya. Sejenak ia batuk-batuk lantas terdengarlah suaranya yang lantang, malah petaka telah menimpa keluarga kami karena kematian Toako itu. Biarlah dengan secawan arak ini atas nama keluarga ku ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas. Kesudian para kawan dan handai tolan yang telah sudi meringankan langkah untuk datang melawat, habis berkata dia mendahului menenggak habis secawan arak. Tanpa bersuara semua hadirin juga mengiringi mengeringkan cawan masing-masing. Hening sejenak baru saja Tian Ih hendak membuka kata lagi, tiba-tiba salah seorang tamu telah mendahului berkata, Ciu Tai Hau, Tabib Ciu, lekaslah kau bercerita kera bagaimana sebetulnya Tio Toako telah menemui ajalnya. Seketika sorot mata para hadirin segera tertuju ke arah Ciu Hau. Sebelum Tian Ih keburu menyanggah Ciu Hau sudah bangkit berdiri, suasana dalam ruang makan itu menjadi sedemikian sunyi senyap, semua orang mengharap dengan sangat mendengar ceritanya. Perlahan-lahan Ciu Hau angkat kepala dan menyapu pandang keempat penjuru, tandas dan lantang terdengar suaranya berkata, para hadirin sekalian agaknya ingin benar mengetahui seluk-beluk akan kematian Tio Toako. Bicara terus terang sebenarnya aku sendiri juga tidak mengetahui apa-apa. Lalu apa yang harus diceritakan di sini? Keruan para hadirin bersungut dan menjadi gusar, yang berdarah panas malah mengebrak meja dan memaki kalang kabut. Demikian juga Tian Ih menjadi tak senang dan heran, sungguh tak tersangka olehnya bahwa Ciu Hau bakal berkata begitu, maka cepat-cepat ia berdiri dan bertanya, Ciu Heng, jenazah Toako adalah kau yang membawa pulang, bagaimana kau mengatakan tidak tahu seluk-beluk kematiannya, bukankah sangat ganjil? Sahut Ciu Hau, secara kebetulan aku menemukan jenazah saudaramu, sedang siapakah yang membunuh mana aku dapat tahu. Ciu Heng, segera Liok Peing ikut menimbrung, dimanakah kau ketemukan jenazah Tio Toako? Di pegunungan Cibong dalam wilayah Soatang, di atas bukit itu terdapat sebuah gedung bobrok bekas markas besar Sokoh Pang di Cibong itu. Konon kabarnya setelah Pang Cu tua mereka meninggal dunia, lalu keturunannya membakar gedung bangunan yang tak terpakai lagi, tempat itu sekarang sudah menjadi tumpukan puing-puing, demikian tutur Ciu Hau. Kalau begitu bukan mustahil Toako menemui ajalnya di bawah tangan Sokoh Pang di daerah Cibong itu. Tampak Ciu Hau mengjeleng kepala serta sahutnya, bukan. Bukan orang dari keluarga So yang melakukan perbuatan kejam. Harap Ji Cheng Chu jangan serampangan menerka. Ciu Hau, bentakan Kio Keng terdengar menggeledek, dari mana kau bisa mengetahui bahwa itu bukan perbuatan jahat dari keluarga So itu. Sebab waktu aku menemukan jenazah Tio Toako dalam gedung bobrok itu, di sampingnya ada rebah seseorang. Dan yang terpenting masih ada, masih ada lagi secari. Sampai, di sini dia menjadi ragu-ragu dan merandek, tampak alisnya berkerut dalam, rupanya ia menyesal telah berbicara terlalu banyak. Siapakah orang yang pingsan itu desak Kio Keng tak sabaran. Orang itu adalah Cip Chiu Najia, Lojia bertangan tuju, Hai Si Ing, Sahut Chiu Hau U tenang. Meski dirinya diperlakukan kasar dan dibentak-bentak. Mungkin karena terlalu kaget dan sedih melihat kera kematian suhunya yang mengenaskan sehingga dia jatuh pingsan. Jadi menurut tafsiranku hanya Hai Si Ing seoranglah yang paling jelas mengetahui seluk-beluk kematian Tio Toako. Lekas-lekas Tio Tian Ih bertanya, Chiu Heng, Di mana Hai Si Ing sekarang? Chiu Hau U goyang kepala, Sahutnya, Aku sendiri juga heran, Dia menghilang secara misterius. Lagi-lagi para hadirin menjadi ribut dan berisik, Mereka merasa bahwa keterangan Chiu Hau U terlalu berbelit-belit dan menyulitkan saja. Namun Chiu Hau U tidak pedulikan keributan itu, Terdengar Ria berkata lebih jauh, Waktu pagi itu aku menemukan mereka, Hai Hyantip masih pingsan, Maka ku tolong dia terlebih dulu, Lalu pelan-pelan ku tanyakan apakah yang telah terjadi. Mungkin karena ketakutan atau saking duka, Perkataannya tidak menentu junturungnya, Mulutnya mengigau dan ngomong seperti orang gila. Terpaksa aku harus turun gunung mencari orang untuk membantu mengurus jenazah Tio Toako. Waktu aku kembali bersama orang-orang dari Soekah Pang, Ternyata Hai Hyantip telah menghilang entah kemana. Chiu Heng, Tadi kau berkata bahwa si pembunuh tidak mungkin orang dari Soekah Pang. Apakah kau dapat membuktikan omonganmu terdengar Liok Penging mendebat keterangan Chiu Heng. Sekarang baru Chiu Heng sadar tadi telah terlalu banyak mulut, Menyesal juga sudah kaset, Terpaksa ia menyahut tergagap, Tentang ini, Itu sebetulnya ia ragu-ragu dan Segan memberi keterangan sekadarnya, Namun di bawah sorotan sekian banyak mata mau tak mau ia harus membuka kata, Hal itu ku dapat keterangan dari Hai Hyantip sendiri. Karena menurut katanya pembunuh Suhaunya adalah enam orang berseragam hitam, Yang mengenakan kedok. Enam orang seragam hitam yang berkedok, Siapakah ke enam orang ini? Seketika para hadirin tenggelam dalam pemikiran masing-masing mencari jejak si pembunuh dalam ingatan mereka. Sesudah sekian lama tembak sana tuduh sini tiada satupun yang cocok. Akhirnya mereka kembali minta penjelasan kepada Chiu Hau. Keparat terdengar Kiao Keng yang beradat berangasan memaki gusar, Chiu Heng, Bukankah tadi kau mengatakan bahwa Hai Hyantip sudah tidak waras lagi? Lalu dapatkah keteranganmu ini dipercaya? Hektometer, Kukira justru kau sendiri yang bikin heboh dan ngelantur. Sebenarnya Chiu Hau tak ingin main debat. Tapi banyak hadirin yang sependapat dengan komentar Kiao Keng ini. Beramai-ramai mereka berteriak, Chiu Hau coba kau terangkan. Tidak jelas kubunuh kau, Dan lain-lain perkataan kotor yang tak enak didengar Kuping. Tio Tian Ih menjadi reput dan gugup berusaha menenangkan suasana yang gaduh lagi kacau balo ini. Begitulah pada saat semua orang sedang ribut mulut, Mendadak seorang centeng berlari masuk dengan napas sengal-sengal sambil melapor, Jelaka Ji Cheng Chu, Kebakaran, Kamar belakang telah terbakar. Saat mana hari memang sudah petang, Dalam kegelapan yang remang-remang itu terlihat. Sinar api yang menjulang tinggi dan berkobar besar. Bergegas Kiao Keng loncat bangun serta berteriak, Para sahabat mari cepat bantu padamkan api. Kalau ada metu-meti musuh jangan dilepaskan. Serentak para hadirin beramai-ramai menghunus senjata terus berbondong-bondong memburu keluar. Memang bangunan loteng sebelah dalam sana telah terjilat api yang berkobar besar, Angin malam menghembus agak kencang lagi sehingga seng jago merah susah dikendalikan dalam waktu singkat. Semua orang mencemburkan diri dalam usaha untuk memadamkan kebakaran ini. Sebaliknya, Tio Tian Ih berlaku cerdik, Dalam keadaan yang kacau dan gawat ini masih berlaku tenang dan curiga. Pikirnya, kebakaran ini terjadi secara mendadak dan janggal. Ini sangat mencurigakan, aku harus waspada dan hati-hati. Seumpama loteng itu terbakar habis juga tidak menjadi soal. Yang terpenting ruang layon di depan itu jangan sampai ikut kena cedera, Karena pikirannya ini cepat-cepat ia berlari ke ruang depan. Ruang depan masih dalam keadaan gelap karena penerangan di sini tidak disulut. Waktu Tian Ih tiba di bawah penerangan dua batang lilin di depan layon itu terlihat olehnya sesosok bayangan putih berkelebat. Selaka, diam-diam Tian Ih mengeluh dalam hati, Secara hati-hati ia menggermat maju dan mendadak menyingkap kain gordihin. Tampak seorang yang mengenakan jubah putih warna perak tengah mengulur tangan Menanggalkan pedang yang tergantung di atas dinding, Baru perlahan-lahan ia memutar tubuh. Begitu wajah dan bentuk tubuh bayangan ini terlihat jelas, Hampir Tio Tian Ih jatuh kelengar saking kejut dan kesima. Karena bayangan putih di hadapannya ini bukan lain adalah sengposed Tio Tian Ki saudara tuanya sendiri. Sesaat waktu Tian Ih termangu-mangu, Bayangan putih itu telah menyorengkan pedang di pinggangnya. Bahwa orang yang terang sudah mati ternyata muncul lagi di depan matanya, Hal ini betul-betul membuat Tio Tian Ih mengkirik dan terkejut, Heran dan takut pula. Sesaat ia takut dan ragu akhirnya memberanikan diri membuka suara, To aku. Memang tidak perlu disangka lagi bahwa orang yang dihadapannya ini laksana pinang di belah dua, Persis benar dengan Tio Tian Ki semasa hidup. Mendengar panggilan Tian Ih, Si jubah parak itu maju selangkah sambil unjuk seringai seram terus menghunus pedang loh Kim Kian, Pedang emas murni, Di tangannya, Seketika sinar kuning kemilau menerangi seluruh ruang layon yang remang-remang itu, Ringan sekali tubuhnya melejit melompati peti mati terus menghampiri ke arah Tian Ih. Seketika terbayang kematian saudaranya yang mengenaskan itu, Hati Tian Ih terguncang hebat dan merasa ngeri seram, Tanpa merasa ia menyurut mundur beberapa tindak. Si jubah parak itu juga terus mendesak maju. Sekonyong-konyong si jubah parak menggerakkan pedang dengan jurus hohe chengka sinar kuning berkelebat membabat miring, Maka terdengarlah bret, Yur, kain gordian yang mengalingi ruang layon itu seketika robek berjatuhan sehingga Tian Ih gelagapan dan mencak-mencak. Maka dengan enaknya bagai segumpal asap si jubah parak berkelebat menghilang di tengah kegelapan malam. Waktu Tian Ih bergegas mengejar keluar, Bayangan si jubah parak sudah tak kelihatan lagi, Hanya terlihat bayangan pohon yang tergoyang gontai di tiup angin malam. Terpaksa dengan hati lesu Tian Ih kembali ke ruang layon, Peti mati masih utuh menggelepak di tengah ruangan. Tapi setelah terjadi kejadian yang menggiriskan ini, Suasana terasa seram menakutkan dan mendirikan bulu Roma. Diam-diam Tian Ih bersangsi bahwa dia tengah bermimpi atau mungkin pandangannya yang kabur, Tapi kenyataan bahwa loh Kim Kiam milik engkohnya yang tergantung di dinding itu sudah hilang, Kain Gordian juga bertumpuk di atas tanah, Ini membuktikan kalau kejadian yang baru dialami memang kenyataan dan benar-benar terjadi. Apakah toakonya belum mati? Lalu siapakah yang berbaring dalam peti mati itu? Atau mungkin engkohnya hanya terluka parah dan kini peti itu telah kosong? Demikianlah berbagai pertanyaan berkecambuk dalam benaknya. Sesaat setelah hatinya tenteram, Dengan hati-hati ia membuka tutup peti mati dan melongok ke dalam. Tampak tubuh engkohnya masih terbaring dalam peti mati, Wajahnya tetap utuh seperti semula, Sebuah tahi lalat di pinggir pelinga membuktikan bahwa dia benar-benar tiotian kitulan adanya. Diulurkannya tangan mengelus-elus tahi lalat itu, Terang tahi lalat ini juga bukan palsu. Karena jenazah engkohnya sudah dimandikan tak tega rasanya ia memeriksa lebih lanjut. Hanya terbayang olehnya tanda-tanda bundar menyerupai sekuntum bunga BWE besar di atas tubuh engkohnya itu. Karena justru tanda cap bundar inilah yang menyebabkan seluruh tubuh engkohnya hancur lebur secara mengenaskan. Sementara itu, api sudah dapat diatasi, Namun taurung sebagian besar bangunan loteng sudah menjadi tumpukan puing, Tak lama kemudian para tamu sudah berdatangan kembali dan berkumpul pula di ruang tamu besar itu. Cepat-cepat tiotian ih menutup pula peti mati. Sebelum kakinya melangkah keluar, Tampak olehnya bayangan seseorang telah mendahului melangkah masuk ke dalam ruang layon ini, Dia tak lain tak bukan adalah Cio H.O.U adanya. Agaknya Cio H.O.U juga tidak menduga akan kehadiran tian ih di sini, Sejenak ia tertegun lalu ujarnya sambil menghela nafas lega, Ji Cheng Chu. Ah, membuat aku kaget. Kukira siapa melihat lagak orang yang kurang wajar ini tian ih menaruh sedikit curiga, Lantas tanyanya, Cio Heng, ku ingat tadi kau mengatakan melihat secarik benda di samping tubuh Hai Si Ing dan jenazah engkau ku bukan? Secarik barang apakah balas tanya Cio H.O.U pura-pura heran, Masa aku pernah berkata demikian, Yang ku maksud adalah sebilah pedang yaitu Loh Kim Kiam milik engkau mu itu. Bukankah pedang emas itu sudah disimpan dan digantung di dinding sana? Sambil berkata ia melengos memandang ke arah dinding, Serta dilihatnya pedang sudah tiada lagi di tempatnya, Ia berseru kejut, Eh, dimanakah Loh Kim Kiam itu? Tindak tanduk yang dibuat-buat ini semakin mempertebal kecurigaan tian ih, Terpaksa ia menyahut, Ah, Cio Heng pedang itu sudah ku ambil dan ku simpan di dalam Supaya tidak menambah duka setiap kali melihatnya. Samar-samar Cio H.O.U mengiakan, Lalu tanyanya pula, J. Cheng Chu, engkau mu telah meninggal untuk selanjutnya Bagaimana kau akan pernahkan dirimu? Sahut tian ih, Pertama-tama aku harus mencari jejak Hai Siing yang menghilang tak karuan paran itu, Tindakan kedua aku harus menuntut balas atas kematian engkauhku ini. Cio H.O.U goyang goyang kepala dan berkata, J. Cheng Chu, niatmu ini ku rasa kurang dijaksana dan aku kurang menyetujui. Tian ih melenggong, Tanyanya keras, Cio Heng, Lantas bagaimana menurut hematmu? Apa aku harus berpeluk tangan saja akan kematian engkauhku ini? Cio H.O.U ulapkan tangan, Sahutnya, Bukan begitu maksudku, Tapi terserah kau mau percaya atau tidak bahwa kau tak mungkin dapat mencari jejak ke enam orang berkedok itu. Apalagi Hai Siing menghilang secara misterius, Saya umpama kau dapat menemukan dia juga percuma saja, Dia takkan dapat memberi keterangan jelas karena pikirannya tidak waras. Cio Heng, Ujar Tian ih coba membantah, Betapapun memang ucapanmu benar, Tapi dendam kesumat ini bagaimana juga harusku balas, Meski aku harus menjelajahi seluruh dunia sampai ke ujung langit juga tetap akan ku cari sampai dapat jejak pembunuh itu. Mendengar tekat Tian ih yang besar ini pucatlah wajah Cio H.O.U, Sejenak ia termangu lalu katanya hampir menggumam, Ji Cheng Chu, Dalam hal ini tak dapat menyalahkan kau, hubungan saudara sepupu memang sangat dalam, Demi kehormatan keluarga sudah sepantasnya kau berjuang untuk mencuci hinaan ini, Hanya untuk selanjutnya mungkin. Suara Cio H.O.U semakin lemah dan akhirnya tak terdengar lagi. Cio Heng, apa yang kau katakan Tian ih heran, kecurigaannya semakin besar. Ah, tidak apa-apa, Ji Cheng Chu, marilah kita lekas keluar, Kebakaran di belakang itu mungkin sudah dapat dipadamkan. Benar juga sebelum mereka keluar seorang centeng sudah memburu masuk memberi lapor bahwa kobaran api sudah dapat diatasi, Kerugian tidak terlalu besar, sebab-sebab kebakaran masih dalam taraf penyelidikan. Para tamu sudah berkumpul dan tengah menanti di ruang tamu. Maka cepat-cepat Tian ih ajak Cio H.O.U keluar. Tak lupa Tian ih nyatakan terima kasihnya kepada para tamu yang telah ikut menyusahkan diri dalam mengatasi kebakaran ini. Berturut-turut Kiyo Si Heng Te dan Liu Peing melangkah masuk, Mereka lah yang menyelidiki sebab-musabab kebakaran ini. Menurut penyelidikan memang ada seseorang berpakaian serba putih yang sengaja melepas api, Gerak-geriknya sebat luar biasa begitu kepergok lantas berkelebat hilang dari pandangan mata. Semua kejadian ini memang sudah dalam perhitungan Tian ih, Maka dengan tenang saja ia dengarkan laporan hasil penyelidikan itu. Dilain saat ia perintahkan untuk menambah hidangan lagi. Tak usah banyak repot, terdengar siu tatin orang kedua dari haksan siang ing berseru tak sabaran. Memang perut kita sudah keroncongan, agak dingin juga tidak menjadi soal, Begitulah tanpa sungkan-sungkan lagi segera dia mendahului menenggak habis secawan arak. Maka beramai-ramai para hadirin juga angkat cawan hendak menenggak arak. Mendadak Cio H.O.U berseru kejut, Hai, nanti dulu. Dalam arak ada racun tersipu-sipu dia bangkit sambil menuding ke arah siu tatin. Keruan semua hadirin terperanjat waktu mereka berpaling benar juga tampak siu tatin sudah kejang dan terduduk kaku di atas kursinya, Nyata bisa racun bekerja teramat cepat. Menghadapi kejadian yang tak terduga ini, Siu Heng In tertua dari haksan siang ing menjadi gugup, gusar dan kalap. Ia berteriak-teriak seperti orang kesetanan, Cio H.O.U, lekas tolong nyawa adikku. Para hadirin banyak yang merubung maju hendak menolong, tidak ketinggalan Cio H.O.U juga maju memeriksa dengan cermat, tak lama kemudian dia bangkit sambil menghela nafas, katanya, sudah terlambat, racun ini teramat jahat tiada obat penyembuhnya. Keruan Siu Heng In semakin gopoh dan gugup setengah mati, saking kehilangan akal tiba-tiba ia samber dan jamret lengan baju Cio H.O.U sambil mengumpat caci, berdebah kau Cio H.O.U. Benar-benar kau tidak sudi menolong adikku? Sekali mengebas Cio H.O.U bebaskan diri dari cengkraman orang lalu melangkah mundur, katanya dingin, Siu Lotoa, adikmu menelan racun jahat, obat pemunahnya harus minta kepada penyebar racun itu. Kalau darah mengalir balik dan merusak urat nadi, setengah jam kemudian tak tertolong lagi. Dengan alasan apa kau memaki dan menyalahkan aku? Waktu Siu Heng In dan Tio Tian Ih memeriksa keadaan Siu Tat In, memang pernapasannya semakin lembek, tujuh lubang panca inderanya mengalirkan darah hitam. Dengan kencang Siu Heng In peluk tubuh adiknya sambil berteriak sesambatan. Suaranya sedih memilukan. Tapi keadaan adiknya sudah kejang dan tak mungkin mendengar suaranya lagi. Karena duka dan gusarnya mendadak Siu Heng In melompat bangun dengan hilap, matanya mendelik jalan seperti binatang kesetanan, suaranya semir dan bengis menekutkan, Ciu Hau, dari manakah sendiri tahu racun itu tak dapat diobati? Hahaha bukan mustahil kau. Sendirilah yang menyebar racun itu. Hahaha, orang Siu Ciu. Bagus benar perbuatanmu ya suara tawanya diselingi isak tangis yang mengenaskan seperti suara kokok beluk. Sebagai tuan rumah rasanya tidak enak berpeluk tangan saja, maka cepat-cepat Tian Ih maju sama tengah, bujuknya, Siu Toako, harap jangan banyak curiga. Lupakah kau akan nama julukan Ciu Heng, orang memanggilnya Bankah Senghut, Buddha hidup berlaksa keluarga, sebagai tabib yang kenamaan sudah tentu dia mengenal banyak racun. Kejadian kali ini mana bisa menyalahkan dia? Ya, betul, bukankah jiwa kita beramai juga Ciu Heng yang menolong. Bila kita sempat menelan arak bukankah semua sudah mati konyol demikian Si Pian Hun dari Ciong Lampai ikut menindrung. Memang ngomongan Si Pian Hun sangat beralasan, maka beramai-ramai semua orang angkat tangan menyatakan beribu-ribu terima kasih kepada Ciu Hau. Aku tidak percaya, tiba-tiba Kiao Keng berteriak menggeledek. Sejak tadi ucapan orang Si Ciu ini sudah ngelantur dan sangat disangsikan kebenarannya. Dia tidak mau menerangkan asal mula kematian Tioto Aku. Menurut ematku, siapa tahu justru dia sendirilah yang menjadi musuh dalam selimut, atau mungkin juga dialah justru Aku Jonya. Benar, waktu menolong kebakaran tadi dia pun tidak muncul, tiba-tiba Kiao Sim ikut menyanggah. Keparat ini banyak akal muslihatnya, marilah kita ganyang dia dan menelanjangi perbuatannya. Heksan Siang Ing memang benggolan silat yang terkenal keras dan berangasan sifatnya. Di daerah utara, setelah kematian adiknya pikiran Siu Heng Nen semakin kalut dan tidak waras lagi. Mendengar tembang sebul, hasutan, Kiao Sim Heng T ini semakin cupatlah pikirannya serta berkobarlah hawa amarahnya. Seret, tiba-tiba dia lolos ruyung lemasnya terus melompat ke tengah ruangan serta tantangnya dengan pandangan mengancam, orang Si Ciu, kembalikan jiwa adikku. Siu Loto A, jangan sembrono menyalahkan orang baik, terdengar Tian I coba mencegah pertempuran dan menguasai suasana. Hektometer, orang baik apa jengek Kiao Keng dan Siu Sim berbareng. Perutnya itu penuh dengan segala akal muslihat. Hai, orang Si Ciu, jangan berlagak sebagai orang baik di hadapan orang, kalau keseorang jangan majulah ke gelanggang dan unjukkan kepandayanmu. Habis berkata tiba-tiba Kiao Sim mendorong Ciu Hau U ke tengah ruangan. Memang Ciu Hau U sendiri tak kuat menahan sabar mendengar rejekan dan hinaan yang menista semenamen ini di hadapan sekian banyak orang, bergegasia melompat dengan tangkas ke tengah gelanggang. Suasana, dalam ruangan besar itu seketika menjadi buncah, para tamu terpecah dalam dua golongan, sepihak menyetujui pertempuran segera dimulai, jelas pihak ini berdiri di belakang Kiao Keng. Sedang pihak yang lain merasa simpati kepada Ciu Hau U. Maka terjadilah perdebatan seru delantara para tamu sendiri. Keadaan menjadi semakin ribut dan gaduh kacau balau, agaknya suatu pertempuran besar-besaran yang dasyat susah terhindar lagi. Ada latihan ih sendiri yang menjadi getol dan gegetun, saking jengkelia berteriak-teriak berusaha mencegah dan menghentikan perdebatan masa ini, namun suaranya sendiri kelelap dalam suasana yang hirup pikuk ini, nyata sia-sialah jerih payahnya. Dalam pada itu, sambil mengayun ruyung lemasnya dengan jurus koai bong jamsim, ular sanca membelit tubuh, Siu Heng In menyeram pang pinggang Ciu Hau U. sambil memaki kalang kabut, orang Siu serahkan jiwamu. Sebat sekali Ciu Hau U lompat menyingkir tanpa balas menyerang. Namun permainan ruyung Siu Heng In ternyata cukup hebat dan mahir sekali, begitu jurus pertama gagal, jurus selanjutnya sudah merangsang pula dengan tipu hanglui kunte, petir menggelegar menggulung tanah, ruyung dan tubuhnya seakan menjadi satu, sigap sekali tubuhnya mengejar tiba, kali ini senjatanya menyeram pang kedua kaki musuh. Ciu Hau U masih berlaku tenang dan mengalah tanpa balas menyerang, sedapat mungkin dia menahan sabar. Waktu ruyung musuh menyeram pang tiba-tiba, tubuhnya melejit tinggi terus meluncur ke samping dengan lincah sekali. Keruan Siu Heng In menubruk tempat kosong, malah saking bernafsu dan besar tenaganya, tubuhnya terus menyelonong ke depan tanpa terkendali. Para penonton berseru kejut dan menahan nafas. Dasar berangasan begitu memutar tubuh Siu Heng In menubruk maju lagi dengan dekat dan kalap seperti banteng ketaton. Sesabar-sabar orang tentu ada batasnya, demikianlah Ciu Hau, sambil menghindar ke samping terdengar suaranya melengking tinggi, Siu Latoa, sudah dua jurus aku memberi kelonggaran kepadamu, apakah kau benar-benar ingin mengadu jiwa? Bagaimana maksudmu sebenarnya? Keparat, orang Siu Ciu, setelah kau mencelakakan jiwa adikku, biar hari ini aku mengadu jiwa dengan kau, sambil memaki serangan Siu Heng In semakin gencar, ruyung lemasnya bergerak lincah laksana seekor naga, saban-saban menukik dari atas dan mematuk dari samping seperti hidup mengancam jiwa lawannya. Menghadapi serangan berantai ini akhirnya Ciu Hau terdesak dan geramlah hatinya, darah bergolak di rongga dadanya. Saking tak tahan lagi akhirnya ia memaki, Siu Latoa, kurcaci benar kau ini. Kau sudah gila dan buta tak dapat membedakan jahat dan jujur. Kalau aku selalu mengalah, bukankah menjadi buah tertawaan para sahabat di kolong langit ini? Baiklah, terpaksa aku harus belajar kenal dengan kepandayan Heksan Siang Ing yang hebat sambil berkata tubuhnya jumpalitan dengan gaya yang indah, tahu-tahu tangannya sudah menggenggam sebatang kipas, inilah senjatanya. Ruyung Siu Heng Nen agak panjang dan menguntungkan, setiap kali senjata lawan merangsak tiba terpaksa Siu Heng Nen harus lompat menghindar. Tapi segesit itu pula tubuhnya mendadak sudah melejit datang lagi sambil menggerakkan kipas di tangannya menutup jalan darah yang kihiat di tubuh Siu Heng Nen. Sekali turun tangan tidak kepalang tanggung Siu Heng Nen unjukkan pelajaran silat yang ampuh dan lihai sekali, gerak-geriknya selincah seekor keras enteng burung, langkahnya juga teratur rapi, sampai puluhan jurus kemudian Siu Heng Nen terbalik menjadi terdesak dan kerepotan, keadaannya semakin berbahaya, satu kali pada saat dirinya terancam tutukan kipas musuh dan dirinya tak mampu berkelit lagi mendadak. Ia berlaku nekat, membarengi dengan tibanya tutukan kipas musuh, mendadak ia kerahkan seluruh tenaganya di kedua tangan terus mendorong ke depan, sungguh sangat kebetulan sekali perbuatan dekatnya ini ternyata berhasil menggempur miring tutukan musuh, selamatlah jiwanya dari lobang jarum. Pertempuran berjalan semakin seru. Kalau kipas Siu Heng Nen menari-nari bagaikan seekor kupu-kupu, sebaliknya Ruyung Siu Heng Nen bergerak lincah selulup timbul laksana seekor ular hidup berputar menderu-deru. Saking sengit bertempur untuk mempertahankan jiwa hidupnya, maka bayangan kedua orang ini menjadi kabur dan susah dibedakan satu sama lain. Dalam sekejap mati sepuluh jurus telah berlalu lagi, Siu H.O.U bersilat semakin bersemangat karena senjata kipasnya pendek dan serba guna, bukan saja dapat digunakan sebagai pedang pendek untuk membacok seperti golok pun boleh dan yang terutama senjata ini peranti untuk menutup jalan darah musuh, ditambah ilmu ginkang Siu H.O.U memang setingkat lebih tinggi dari Siu Heng Nen, dicecar sedemikian rupa keruan Siu Heng Nen mengeluh dalam hati. Satu ketika waktu Siu H.O.U berlaku sedikit lambat mendadak Siu Heng Nen menggerung keras, lewongan sedikit ini cukup untuknya balas menyerang, tau-tau ruyung bajanya telah menyusup masuk bagai kepala seekor ular mengancam dan hendak mematuk dada Siu H.O.U. Karena sedikit alpa ini hampir saja Siu H.O.U harus membayar mahal, keruan kagetnya bukan kepalang, untuk berkelit sudah tak mungkin lagi, satu-satunya jalan ia tekan ujung ruyung musuh dengan kipasnya berbareng mengerahkan sekuat tenaga terus gunakan tipus Uniopoat Jian Kin, empat tahil menolak ribuan kati, untuk punahkan daya kekuatan serangan musuh ini. Di lain pihak Siu Heng Nen sendiri juga tidak tinggal diam, sekuat tenaga ia pertahankan ruyungnya supaya tidak sampai tertekan turun, maka ruyungnya yang lemas tadi kini menjadi keras kaku bagai sebatang tongkat. Maka terjadilah adu tenaga dalam yang jarang terjadi ini, yang beralaskan senjata masing-masing. Kedua pihak adalah gembong-gembong silat kenamaan di kalangan Kang O, demi jiwa dan gengsi, mereka harus peras keringat dan berkutat sekuat tenaga kalau tidak mau menderita kalah dan malu, saking hebat adu kekuatan ini ruyung baja Siu Heng Nen sampai bersuara mendesis. Para hadirin terkesima dan kagum tak terhingga menonton pertunjukan sengit yang mendebarkan dan menggoncangkan sukma ini. Siu Heng Nen insaf bahwa tenaga dalamnya ada sedikit di bawah musuh, untuk memperoleh kemenangan memerlukan jangka panjang dan itu terlalu banyak mengudal tenaga, kalau keadaan ini berlangsung terus pasti dirinya yang bakal celaka. Karena pertimbangan ini besar hasratnya untuk mengambil kemenangan dalam waktu singkat, dan ini memerlukan ketabahan luar biasa karena harus menyerempet bahaya, bukan mustahil dirinya bakal terluka parah atau meninggal seketika karena gempuran tenaga dalam musuh yang hebat itu. Di luar taunya ternyata Siu H.O.U juga tidak kalah cerdiknya, melihat sinar matelawan yang kurang tentram, diam-diam ia sudah menebak jitu isi hatinya. Begitulah waktu musuh tarik balik ruyung bajanya, secepat kilat ia barengi dengan lancarkan sebuah tutukan yang mengarah jalan besar di dada Siu Heng Nen. Jurus ini dinamakan Itsyajian Li, sekali meluncur seribuli, serasi benar kero menyerang ini dengan nama jurusnya. Dasar Siu Heng Nen sudah berpikiran gelap dan dekat untuk gugur bersama, tanpa hiraukan tutukan musuh ia pun mengayun ruyung bajanya menggunakan jurus giyok taiwi I.A.O., sabuk kemala membelit pinggang, menyabet perut Siu H.O.U. Dalam saat kedua belah pihak terancam bahaya inilah mendadak secara di luar dugaan meluncurlah sebuah benda yang berbentuk aneh, laksana seekor ular terbang tahu-tahu ruyung baja Siu Heng Nen kena digubar terus disentakan ke samping. Karena tidak menyangka hingga kedudukan Siu Heng Nen tergempur goyah, tanpa ampun tubuhnya ikut terbawa nyelonong ke samping, bukan saja serangan ruyungnya gagal malah dia sendiri juga selamat dari tutukan maut kipas Siu H.O.U. Sungguh harus dipuji sikap Siu H.O.U yang tenang dan sabar sportif, sedikitpun ia tidak ambil mumat perubahan yang terjadi mendadak ini, cepat-cepat ia tarik kipasnya terus mundur berapa tindak. Setelah pertempuran berhenti baru semua hadirin melihat tegas, kiranya saat itu Tio Tian Ih telah berdiri di tengah kalangan, secara tepat ia turun tangan melerai pertempuran adu jiwa. Serta melihat senjata yang digunakan untuk melerai pertempuran tadi tanpa merasa semua orang tersenyum dan tertawa geli. Ternyata benda atau senjata yang digunakan untuk memisah tadi adalah seutas tali rumput yang semula menggubat di pinggangnya. Di samping memuji mereka pun merasa kagum tak terhingga, coba bayangkan hanya seutas tali rumput saja ternyata kuat untuk menahan ruyung dan kipas yang terbuat dari baja, ini masih belum yang lebih hebat adalah bahwa orang yang menggunakan senjata tali ini pasti lewekannya sudah mencapai puncak tertinggi sehingga secara tepat ia dapat memisah sama tengah. Sambil tersenyum lebar terdengar Tian'ih bicara, kesalahan paham kalian adalah karena urusan Xiaote, hal ini sungguh harus disesalkan. Harap sukalah kalian memaafkan dan menyudahi pertempuran ini. Tindakan Tian'ih ini boleh dikata sangat tepat dan jujur, bukan saja sikapnya ini menempatkan dirinya sama tengah merendahkan diri pula. Sudah tentu Chiu Haou dan Siu Hengin menjadi serba salah dan tak enak diri untuk meneruskan pertempuran tanpa junturungan. Segera Chiu Haou membalas hormat serta katanya, Jiceng Chiu aku masih ada urusan penting, maaf kalau aku harus segera berangkat. Tentang kematian engkohmu, silakan kau berangkat ke Chihang San untuk menyelidiki dan melihat dari dekat. Hanya ada yang perlu saya tekankan bahwa peristiwa kali ini tiada sangkut paut apa-apa dengan sokah pang. Untuk hal ini kemohon kebijaksanaan Jiceng Chiu di kemudian hari. Cepat-cepat Tian'ih membalas hormat serta nyatakan terima kasih akan bantuan orang yang tidak kecil artinya, lalu katanya menambahi, dendam kesumat ini bagaimana juga harusku balas, seperti nasihat Chiu Heng tadi, pasti aku harus bertindak hati-hati dan waspada melihat kenyataan. Berkat bantuan Chiu Heng sehingga jenazah to aku dapat diantar pulang, budi serta bantuan besar nasihat-nasihat berharga tadi pasti akan kuingat sepanjang masa. Tanpa banyak kata lagi Chiu HOU segera ambil berpisah dengan semua hadirin, banyak juga yang membalas salam perpisahan ini. Sementara orang-orang yang berpihak pada Chiu Heng T dan Chiu Heng In masih penasaran, mereka mengantar keberangkatan Chiu HOU dengan pandangan dongkol dan penasaran. Setelah Chiu HOU berlalu hidangan diganti yang baru, uap masih panas, beramai-ramai para tamu mulai gegares hidangan-hidangan sederhana dengan lahapnya. Hanya Chiu Heng In seorang yang tepukur sedih di tempat duduknya, hatinya duka dan estapa akan kematian adiknya itu. Tengah makan minum itu, mendadak Kiau kengangkat bicara lagi, Jiceng Chu, kapan kau berangkat ke Soateng? Setelah semua urusan di sini beres. Kira-kira besok lusa aku berangkat. Kepergian Jiceng Chu ke Soateng adalah untuk menuntut balas, sebagai seorang kawan yang setia dari engkohmu tidak bisa tidak kami harus turut membantu. Biarlah secara sukarlah Kiau si Heng T mengorbankan segalanya untuk mengiringi keberangkatanmu. Entah masih ada lain sahabat mana yang ingin ikut serta? Sungguh diluar dugaan reaksi para hadirin ternyata dingin-dingin saja. Ternyata hanya si Heng Nen seorang yang ingin ikut. Segera Tio Tian Ih berseru lantang, aku yang rendah tidak berani membuat repot para sahabat, biarlah urusan keluarga ini siau terhadapi sendiri seumpama pihak musuh terlalu tangguh barulah aku minta bantuan sekadarnya dari para sahabat saja. Segera kun Suseng Liu Doing Pang Chu dari HBWE Pang dari Kang Lam membuka suara, arus gelombang sungai Tiang Kang dari depan mendorong ke depan. Orang muda menggantikan orang tua. Ji Cheng Chu adalah angkatan muda yang gagah perkasa seumpama naga. Berpendirian teguh dan cermat dalam segala bidang. Seperti apa yang dikatakan tadi, kita ini memang golongan kasar yang selalu repot dengan segala urusan tetek bengek. Menurut pamatku biarlah kita berpencar menurut arah masing-masing untuk ikut menyelidiki peristiwa ini. Seumpama kelak Ji Cheng Chu dapat menemukan musuh besarnya dengan secari kertas saja kiranya cukup untuk mengundang kita beramai untuk datang membantu. Betapapun lihai ilmu silat musuh, di bawah tekanan persatuan kita beramai apalagi yang harus kita takuti. Dalam makan minum ini, suasana menjadi ramai lagi dengan berbagai percakapan panjang lebar. Memang semua hadirin boleh dikata adalah sahabat karib Tio Tian Ki semasa masih hidup. Terhadap pribadi Tio Tian Ih mereka hanya kenal kulitnya saja. Maka banyak yang ingin tahu akan asal usul kepandaian silat Ji Cheng Chu yang lihai itu. Tian Ge Wei Ahang Chou Lan Pui adalah seorang kelana yang banyak pengalaman dunia Kang Ngou maka tidaklah heran dia yang menjadi sasaran pertanyaan ini. Tatkala itu Tian Ih sedang mengundurkan diri untuk mengurus jenazah Siu Ta Ten. Kesempatan inilah digunakan untuk menutur dan memperkenalkan segala sesuatu mengenai pribadi Tio Tian Ih. Kiranya usia kakak beradik keluarga Tio ini terpaut sangat banyak. Ternyata Tio Tian Ki lebih tua 20 tahun lebih dari adiknya. Menurut ceritanya waktu melahirkan adik kecilnya ini, yaitu Tian Ih, usia orang tua mereka sudah agak lanjut dan tak lama kemudian beruntun meninggal dunia. Maka tugas momong dan membimbing adiknya ini jatuh pada bahu engkohnya yang sudah dewasa. Semasa masih muda Tio Tian Ki pernah mendirikan sebuah perusahaan pengangkutan. Pedang Loh Kim Pok Yam adalah tinggalan leluhurnya yang telah ikut menjunjung tinggi nama perusahaannya yang semakin besar dan berkembang. Bertahun-tahun dia malang melintang hingga lama kelamaan namanya Tenar dan sangat disegani di kalangan Kang Ou. Waktu Tian Ih menanjak usia 10 tahun, Tian Ki pulang ke Taita dalam keresidenan Sam Ho ini dan mendirikan perkampungan Tio Gah Chang. Maka sejak saat itu Tio Tian Ki lantas mengundurkan diri dari keramaian dunia persilatan dan memperdalam ilmu silatnya dalam pengasingan ini. Setiap tahun hanya sekali dua saja dia pergi meninggalkan perkampungan mengurus keperluan, maka banyak waktu yang terluang untuk mengajar silat kepada adik kecilnya yaitu Tian Ih. Waktu Tian Ih berusia 15, Tian Ki membawanya ke Kiam Hun Sanit Ho Kisu untuk dijadikan murid orang berilmu ini. Kiam Hun Sanit Ho demikian nama julukan guru Tian Ih itu adalah seorang angkatan tua yang berilmu sangat tinggi, tiada seorang pun yang mengenal riwayat hidupnya. Konon kabarnya pernah pada 30 tahun yang lalu waktu It Ho Kisu melancong ke Kang Lam. Suatu ketika ia tiba di Hang Chiu menunggang seekor bangau terbang lewat di atas Soho, Pelaga Barat, Kejadian ini menimbulkan rasa tak puas pada Ciplo atau tujuh orang tertua daerah selatan yang kenamaan dengan sebutan Leng Hun Ciplo. Dalam suatu pertengkaran akhirnya dijanjikan untuk mengadu kepandayan di atas puncak Leng Hun. Ternyata dalam pertempuran yang tidak diketahui kalayak ramai sebelumnya ini, dengan gampang Ciplo telah dikalahkan satu persatu. Maka sejak saat itu nama Kiam Bunit Ho yang masih muda remaja semakin menanjak tinggi dan menggemparkan bulim. Begitulah semakin besar dan tenar namanya semakin membuat banyak orang sirik terutama para lawan atau saingannya sehingga melibatkan banyak kesukaran. Maka berbondong-bondong kaum persilatan yang mencari jejaknya untuk diajak adu kepandayan. Tapi karena jejaknya tidak menentu dan susah dicari maka banyak yang keceleh. Memang sejak dapat mengalahkan Ciplo, jago muda ini terus melenyapkan diri dan tak terdengar pula kabar ceritanya. Beberapa tahun kemudian baru diketahui bahwa beliau ternyata telah mengasingkan diri di puncak Kiam Bunsan. Pernah terjadi pula sebanyak lima belas tokoh-tokoh silat dari berbagai aliran di utara meluruk datang ke Kiam Bunsan ini untuk menantang berkelahi. Bagaimana kesudahan adu kepandayan itu tiada seorang pun yang tahu. Yang terang sejak adu kepandayan itu, kelima belas tokoh-tokoh silat itu lantas menutup pintu mengasingkan diri. Sejak mana maka nama Kiam Bunit Ho semakin menanjak tinggi dan menggetarkan dunia persilatan. Banyak para angkatan muda yang mencari jejaknya pula namun mereka hanya ingin diambil sebagai murid atau hendak berguru kepada beliau. Tapi mereka semua kembali dengan kecewa karena setelah menjelajah lembah curam dan hutan lebat mengalami berbagai rintangan dan bahaya, Bukan saja jejak Kiam Bunit Ho tidak diketemukan malah banyak yang jiwanya melayang secara sia-sia karena mengalami berbagai kecelakaan. Demikian juga Tio Tian Ki bukan sedemikian gampang dapat menemukan jejak orang kosan itu. Sebanyak lima kali ia memanjat Kiam Bunsan, baru yang terakhir dapat menemukan tempat pengasingan orang kosan ini. Beruntung Tian Yi diterima menjadi muridnya. Maka sejak berusia 15 Tian Yi belajar ilmu silat kepada guru besar yang kenamaan ini, selama beberapa tahun ia digembleng luar dalam di atas gunung menjadi orang yang memiliki kepandayan tinggi. Selama bertahun-tahun di atas gunung hanya setiap tahun baru saja ia turun gunung kembali ke rumah untuk berkumpul dengan keluarganya. Tio Tian Ki mengundurkan diri di masa jaya-jayanya sudah tentu hal ini menimbulkan rasa heran dan banyak pertanyaan di antara para sahabatnya. Hidupnya sangat bersahaja, sifatnya agung dan suka membela yang lemah dan terbuka tangan lagi untuk menolong yang sengsara. Maka halayak ramai memberi julukan seng poset atau si Buddha hidup kepada si Darmawan ini. Kalau diluaran seng Buddha hidup terkenal sangat budiman, namun sebetulnya hidup kekeluargaan Tio Tian Ki ternyata mengalami banyak penderitaan batin. Karena selama beberapa tahun dia menikah namun belum dikaruniai anak, maka Tian Ih dipandang sebagai anak didiknya yang paling disayang. Setiap tahun adiknya pulang sekali ke rumah untuk merayakan tahun baru beberapa hari terus kembali ke tempat perguruannya, memang setiap Tian Ih berada di rumah baru kelihatan kegembiraan Tio Tian Ki, tapi sekembali adiknya ke atas gunung wajahnya selalu muram dan bersungut tak gembira. Mungkin karena tidak betah tinggal di rumahnya pada suatu hari ia berangkat pergi entah merantau kemana, setelah beberapa bulan berlalu mendadak didapat kabar jelek tentang terbunuhnya Tio Tian Ki secara misterius. Sedemikian besar rasa kasih sayang Tio Tian Ki terhadap adiknya kecil ini. Maka tidak heran kalau sedemikian besar pula tekat Tio Tian Ih hendak menuntut balas bagi kematian engkohnya. Dalam pada itu setelah mengetahui bahwa Tio Tian Ih ternyata adalah murid Ki yang bunit ho, serta merta para tamu merasa kagum dan menaruh hormat kepadanya. Keesokan harinya setelah upacara penguburan jenazah Tio Tian Ki selesai, beruntun para tamu minta diri untuk pulang. Tinggal Tio Si Heng Te dan Siu Heng Nen bertiga yang masih tinggal, menurut rencana mereka lah yang hendak ikut berangkat menuju ke pegunungan Cibong di Soateng. Di sebuah jalan raya di perbatasan antara Hopak dan Soateng, tampak empat ekor kuda dilarikan kencang di bawah terik matahari. Debu mengepul tinggi di belakang mereka. Satu di antara keempat penunggang kuda yang di tengah-tengah berpakaian putih mulus pewajah. Ganteng cakep, alisnya lentik dan matanya bersinar terang. Keadaan ini sangat berbeda menyolok matu dibanding ketiga penunggang kuda yang lain, mereka berwajah kasar tapi bertubuh kekar dan gagah, sekali pandang orang akan menyangka dia hanya seorang pelajar yang beriring jalan dengan tiga pengawalnya. Keempat orang ini tidak lain tak bukan adalah Tio Tian Ih, Kiao Si Heng Te dan Siu Heng Nen. Tio Tian Ih dan Siu Heng Nen selalu berkerut alis, wajah mereka menunjuk kekesalan dan murung. Hari itu mereka sudah melampaui kota Tekchiu, hari sudah hampir maghrib, maka pada kota selanjutnya mereka mencari rumah makan untuk tangsel perut, rumah makan ini sepi-sepi saja hanya ada beberapa tamu. Tengah mereka makan minum, terasa ada seorang tengah mengamat-amati gerak gerik mereka dari meja sebelah sana. Memang sepanjang perjalanan Tio Tian Ih selalu awas, sedikit gerak yang mencurigakan saja sudah menarik perhatiannya, maka secepat itu dia sudah merasa bahwa dirinya tengah dientai oleh orang lain. Dengan tenang seperti tak terjadi apa-apa, Tian Ih bangkit lalu menghampiri jendela pura-pura melihat pemandangan di luar sana, namun hakikatnya dia pun perhatikan tindak tanduk orang ini secara diam-diam. Terlihat olehnya di meja sebelah kanan sana tengah duduk seorang setengah baya berusia tahun 1950-an berpakaian seorang sastrawan, wajahnya pucat kekuning-kuningan, di bawah dagunya tumbuh dua jalur jenggot pendek. Orang ini tengah termenung sambil minum arak, saban-saban matanya melirik ke arah mereka. Karena curiga diam-diam Tian Ih perhatikan orang ini dengan cermat. Agaknya orang itu menjadi sadar bahwa dirinya telah dicurigai, pelan-pelan sinar matanya beralih dan dengan tepat saling beradu pandang dengan Tian Ih. Sekilas orang itu tersenyum sambil sedikit manggut, sikapnya wajar dan seperti tidak bermaksud jahat. Tergerak hati Tian Ih tengah ia melongoharan orang itu sudah bangkit dan jalan menghampiri ke arah dirinya. Sambil membungkuk terus dia memperkenalkan diri, Chai Hei Tuyung, kulihat wajah Kong Cu ada mirip dengan seorang sahabat kentalku, maka maafkan perbuatan yang kurang hormat tadi. Kuharap Kong Cu tidak salah paham. Melihat orang bersikap sopan merendah dan jujur terpaksa Tian Ih menyahut, ah, mana berani. Rasanya orang yang mengaku bernama Tuyung ini semakin mendapat hati, tanyanya lebih lanjut, harap tanya siapakah si dan nama Kong Cu ini. Chai Hei Tuyung, Tian Ih. Oh, Tuyung berseru kejut. Ternyata Ji Cheng Cu benar-benar telah datang, tentang kematian engkohmu berkata sampai di sini mendadak ia merandek dan ragu-ragu untuk bicara terus. Apakah Tu Heng juga mengetahui seluk-beluk kematian engkohku itu? Ya, memang begitulah, sahut Tuyung perlahan. Tempat ini kurang leluasa untuk bicara, biar nanti tengah malam aku datang berkunjung pula, sekilas ia melirik ke arah Kiyo Si Heng Te. Dan Siu Heng Nin, lalu cepat-cepat minta diri dan turun loteng. Malam telah tiba, Tio Tian Ih tidur sekamar dengan Siu Heng Nin, agaknya perjalanan yang jauh ini sangat meletihkan, maka begitu rebah Siu Heng Nin terus mengeros pulas tenggelam dalam alam mimpinya. Sebaliknya Tian Ih malah tidak bisa tidur, ia duduk termenung menghadapi pelita, begitulah ia habiskan Seng waktu sambil menanti kedatangan Tuyung. Tempoh hari Chiu Heng mengatakan hanya Hei Sieng seoranglah yang mengetahui duduk peristiwa tentang terbunuhnya engkohnya. Siapa tahu hari ini Tuyung juga mengatakan bahwa dia pun tahu seluk-beluk peristiwa yang mengenaskan itu. Entah siapa dan bagaimana martabat orang ini sebenarnya? Demikianlah tengah ia termenung-menung, tiba-tiba terdengar ketokan pintu yang sangat lirih, kiranya Tuyung telah datang menepati janjinya. Setelah Tian Ih menyambutnya masuk dan menyilahkan duduk mulailah Tuyung bercerita di bawah sinar pelita yang guram. Menurut apa yang dikatakannya bahwa dia pun seorang dari kalangan Persilatan, para kawan kaum Persilatan memberi julukan Kangou Sanjin, orang telana di Kangou. Dia mempunyai hubungan sangat kental dengan pihak Soekah Pang di pegunungan Cibong itu. Kejadian pada suatu hari waktu dirinya tengah mertamu di sana secara kebetulan ia mempergoki peristiwa pembunuhan itu. Menurut ceritanya pula bahwa sejak lama antara Tio Tianqi dengan pihak Soekah Pang telah tertanam permusuhan yang mendalam. Beberapa tahun yang lalu waktu Pangcu tua dari Soekah Pang yaitu Soekah Pang yaitu Soekun U belum wafat, markas besar mereka memang terletak di puncak pegunungan dalam gedung Bobrok itu, sebelum ajali ia meninggalkan pesan pada ahli warisnya minta dirinya dikubur di puncak itu juga dan ditekankan pula kepada putera putrinya untuk membunuh Tio Tianqi supaya sakit hatinya bisa terbalas. Setahun sebelum dia meninggal dunia pernah diciptakan semacam senjata perkakas kompres yang ganas dan jahat, senjata ini terbuat dari baja murni yang berbentuk seperti kuntum bunga BWE, Bukan saja tajam luar biasa malah dilumuri racun lagi. Agaknya sedemikian besar rasa dendamnya terhadap Tio Tianqi maka dalam pesannya itu dia meminta supaya memancing Tio Tianqi datang ke Cibong lalu menjebaknya dan membunuhnya dengan senjata kompres yang ganas itu. HW Ebu Siong, Kelabang Terbang, Soe Tiong mewarisi kedudukan ayahnya menjabat Pangcu dari Soekah Pang, sebagai seorang anak yang menjunjung tinggi pesan leluhur, dia berusaha keras untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada dirinya. Maka dengan berbagai care dia berdaya upaya untuk mengundang Tio Tianqi datang. Secara kebetulan musim semi beberapa bulan yang lalu Tio Tianqi keluar mengembara lagi, maka ia menyebar kaki tangannya memancingnya datang ke atas puncak Cibong itu, usahanya ternyata berhasil. Sebetulnya Tio Tianqi sudah lama melupakan ganjelan hati dengan pihak Soekah Pang, malam itu secara kebetulan ia lewat di pegunungan Cibong itu, di luar taunya dirinya sudah masuk jebakan yang diatur musuh. Di bawah pimpinan HW Ebu Siong beserta lima tokoh terlihai dari Soekah Pang akhirnya Tianqi bertekuk lutut dan menyerah kalah menerima ajal dengan konyol di gedung bobrok itu. Tubuhnya dicacah hancur lebur. Waktu cerita tuyung berakhir, Tianqi sudah tak kuat menahan kepiluan hatinya, air mata meleleh deras membasai pipinya. Segera ia bangkit memberi hormat serta katanya, Chu Heng, sebelum ini kita tidak kenal satu sama lain. Karena keteranganmu ini baru Xiaoteh. Sadar bagai menyingkap awan melihat matahari. Budi yang besar ini selama hidup akan kuingat dan ku ucapkan beribu terima kasih, kini harap sukalah terima hormat Xiaoteh, habis berkata ia bersiap hendak berlutut. Lekas-lekas tuyung mencegah, kedua tangan menyanggah kedua pundak Tianyi. Maka seketika Tianyi merasa suatu tolakan tenaga besar orang yang luar biasa ini. Terdengar tuyung berkata lagi, Ji Cheng Chu sebetulnya aku tak perlu turut campur dalam urusan ini. Tapi sebagai orang yang berperih kemanusiaan aku merasa jijik dan tak puas akan kekejaman orang-orang sokohpang itu. Demi kebenaran dan keadilan terpaksa aku harus membeber rahasia mereka ini di hadapanmu supaya kau tidak terjebak pula ke dalam tipu daya mereka. Aku tahu pada suatu hari pasti kau akan datang menuntut balas dan lewat di sini, maka sudah lama aku menunggu kedatanganmu ini. Mendadak tergerak hati Tianyi, lantas tanyanya, Ji Heng, jenazah engkau ku adalah Ji Ho Ho yang membawa pulang, apakah dia utusan orang dari sokahpang? Kurasa bukan begitu, sahut tuyung. Ji Ho Ho adalah seorang yang baik hati dan bijaksana. Memang secara kebetulan dia menemukan jenazah engkau mu dalam gedung bobrok itu. Untuk membawa pulang terpaksa Ji Ho Ho minta orang-orang sokah nang untuk membantunya. So Tiong itu ternyata manusia cerdik pandai dan licik, ia pura-pura tidak tahu menahu tentang peristiwa yang menyedihkan itu. Untuk menghapus kecurigaan orang ia mengutus anak buahnya membantu Ji Ho Ho mengirim pulang jenazah engkau mu. Lalu tuyung menambahi, engkau mu mempunyai seorang murid, waktu melihat keadaan kematian gurunya yang mengenaskan itu dia jatuh pingsan. Ternyata orang-orang sokahpang bekerja tidak kepalang tanggung, murid keponakan mu itu dicekoki arak beracun sehingga pikirannya kurang waras dan menjadi gila. Tuheng dimanakah dia sekarang? Mungkin masih dipenjarakan di sokahpang. Hati Tianyi kurang tenteram dan risau, jejak musuh besarnya telah diketahui, sakit hati ini pasti dapat terbalas, hatinya menjadi girang dan khawatir. Girang karena musuh besar telah berada di depan mata, khawatir karena teringat olehnya bahwa gurunya yaitu Kiam Bu Nitho selamanya paling benci urusan balas-membalas. Sepak terjangnya hari ini belum mendapat persetujuan atau restunya, bagaimana kelak kalau dirinya mendapat marah dan dihukum karena kesalahan ini?